Di tengah mahalnya harga beras di angka Rp16.000 per kilogram menjadikan berkah bagi petani yang menanam ketela ubi jalar di lereng gulung lawu. Seperti petani di desa Boko Arumu kejamatan Lausan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, ubi jalar terjual dengan harga cukup mahal. Ubi jalar dimanfaatkan pembeli untuk dikonsumsi sebagai pengganti beras. Ubi jalar memiliki kandungan protein, gisi, dan karbohidrat tinggi sama halnya dengan beras. Dari semula harga jual ubi jalar dari petani hanya Rp3.000 per kilogram, kini naik di angka Rp5.500 per kilogram. Ini merupakan harga termahal dari sebelumnya. Pembeli mengaku membeli ubi jalar ini untuk dimasak di rumah, dikonsumsi bersama keluarga. Dikatakannya harga beras saat ini terlalu mahal. Dengan mengkonsumsi ubi jalar dapat mengurangi jatah konsumsi beras harian. Beli apa ini Pak? Beli ketela. Buat apa nanti Pak? Buat konsumsi di rumah lah. Kenapa? Sekarang beras mahal. Hebat. Diboreng sore kalau nonton-nonton TV sambil ngopi gitu. Buat penumpang biar gak boros berasnya. Gak boros beras. Berapa tadi Pak beli ketela ini? Rp5.500.000 termasuk mahal apa murahnya harga? Gimana ya? Harga pasar segitu. Kalau gak beli ya gak punya. Tumpang harga beras mahal ini mungkin? Iya, iya betul. Kalau biasanya harganya berapa sih kalau? Kalau biasa-biasanya Rp3.500.000. Sekarang belas mahal. Jadi konsumsi semua mahal semua. Tapi sebenarnya sama aja dengan konsumsi beras itu Pak? Sama. Yang penting kencang gitu? Iya betul. Sangat tinggi sekali. Seumur-umur katanya ayah saya itu baru kali ini kok. Tela di atas Rp5.000.000 itu. Kalau paling biasa-biasa itu Rp3.500.000 itu dari petani udah paling tinggi. Sekarang Rp5.500.000 dari sawah. Baru kali ini naik? Baru kali ini. Biasanya murah. Kalau yang tanggung-tanggung ini Rp5.300.000 gitu. Sampai yang kecepatan itu juga laku nih? Laku banget. Ini dampak beras mahal juga ini? Iya, mestinya gitu. Kalau akhirnya daerah-daerah pinggiran yang dikirimi Telo itu untuk menopang beli beras, ngemil Telo. Mestinya gitu dong. Buat penopang makanan sehari-hari gitu? Iya, mestinya gitu. Memang kalau musim hujan-hujan, goreng Telo sambil minum kopi di rumah itu kan asik juga. Biasanya dijual kemana aja nih selain maketan itu, Pak? Bapakul-bapakul, penerogot, apang mangung, bojonegoro itu yang menyebar gitu. Ambilnya dari sini, dari petani? Nah, udah dari pengepul sini. Petani kan ke pengepul dulu. Artinya ini kalau harga ketela itu mahal bisa balik modal lumayan nih, Pak? Ya, Alhamdulillah. Tapi ya namanya petani kan kadang mahal, kadang tahun berikutnya... Gak stabil ya? ...apa-apa murah lagi. Jadi gak stabil seperti pegawai. Kalau pegawai kan tiap bulan stabil gitu loh. Ini hanya dampak beras mahal ini aja? Jadi, mestinya gitu ya. Ibaratnya ya mejer-mejeran gitu aja, Mas. Selain pembeli datang langsung ke petani, ketela ubi biasanya juga dikirim ke Ponorogo, Blora, dan ke kota besar lainnya. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Departillah. Sampai jumpa elavascript. Sampai jumpa.